Pemirsa Tim Densus 88 dilaporkan menangkap seorang terduga teroris di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarocambi. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial. Saat Tim Densus 88 menangkap terduga teroris di RT01 Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarocambi pada Selasa 16 Agustus 2022. Tampak anggota bersenjata lengkap melakukan penggeledahan di rumah dan melakukan penjagaan. Informasi yang berhasil dihimpun proses penangkapan terduga teroris tersebut dimulai pada pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Diketahui seorang terduga teroris tersebut berinisial MR, petugas Densus 88 juga dilaporkan mengamankan barang bukti dari rumah terduga teroris tersebut. Seperti dua buah tas ransel, beberapa buah busur panah, KTP dan buku tentang agama dan tafsir. Dari kesaksian dadang Ketua RT01 Desa Mekarjaya, terduga teroris yang diamankan Tim Densus 88 kesehariannya bekerja sebagai penjual kerupuk dan sudah 8 tahun tinggal di rumah tersebut. Pengeledahan salah satu rumah warga yang pernah indikasi terorisme, ini lebih jelasnya saya kurang tahu. Ada yang dibawa dari rumah? Yang dibawa ada beberapa itu kayak tas ransel, terus busur panah, selalu buku buku gitu. Kalau anggota keluarga yang dibawa? Nggak ada, istri sama anak-anaknya ada di rumah. Ini kalau boleh tahu disebut terduga teroris itu jaringan apa? Itu saya kurang tahu, itu saya tidak tahu, itu polda lah yang tahu. Diketahui terduga MR telah dibawa ke Makobrimo Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui jaringan terduga teroris dari penangkapan ini, Terkait proses penangkapan ini pula, JAK TV berupaya menginformasikan ke Kabin Humas Polda Jambi, Kombespol Mulia Prianto, namun hingga selesai sore belum mendapatkan balasan. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!